KUBURAN Kuburan merupakan tempat yang seringkali dikait-kaitkan dengan hal yang berbau misteri. Berbagai macam hal di luar nalar kadang-kadang terjadi sehingga menambah anggapan angkar serta mistis dari kuburan tersebut. Namun di luar anggapan itu semua, kuburan sebenarnya hanyalah sebuah tempat peristirahatan terakhir sebuah jasa yang tak sepantase ditakuti. Banyak kejadian yang konon dianggap mistis sebenarnya memiliki penjelasan serta alasannya, meskipun tidak mudah diterima. Pemirsa, berikut ini On The Spot akan merangkum beberapa kejadian yang menggemparkan di kuburan dalam 7 kisah misteri tentang kuburan versi On The Spot. Sebuah makam wanita yang telah dikubur 20 tahun silam meledak dan hancur berantakan tanpa sebab. Makam yang terletak di pemakaman umum desa Marengang, kecamatan Sumeneb ini hancur. Sementara makam-makam lain di sekelilingnya masih dalam keadaan utuh. Suara ledakan yang terjadi pada awalnya dianggap sebagai suara petir oleh warga sekitar. Namun anehnya saat itu cuaca sedang cerah. Tadi yang tahu apa yang menyebabkan makam milik almat rumah Dewi Artika ini menjadi hancur berkeping-keping. Warga menganggap ledakan tersebut sebagai sebuah fenomena gaib. Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya. Makam Hajah Raden Salamah yang terbuat dari marmer hancur berantakan. Wanita ini merupakan keturunan Jai Raden Akulatif, seorang ulama dan juga keturunan Raja Sumeneb yang terkenal. Namun hingga kini peristiwa meledaknya makam-makam tersebut tetap menjadi misteri. Peristiwa cukup aneh terjadi di lahan makam keramat di tempat pemakaman umum desa Suradita, Serpong, Tangerang. Puluhan bunga bangkai tumbuh subur di sebuah makam milik Nyai Buyut Anewi yang dipercaya warga sekitar sebagai keturunan Sultan Agung Tirtayasa. Keberadaan bunga bangkai ini diketahui oleh para peziarah yang mencium bau busuk. Kebumi bunga bangkai di sekitar areal makam tersebut nimbulkan sejumlah tanda tanya besar. Karena hal ini baru pertama kali terjadi. Namun diduga bibit bunga ini terbawa aliran sungai Cisadani yang tak jauh dari makam dan berhulu di gunung Pangrango Bogor. Sebuah fenomena baru supranatural terjadi di Pulau Barbados. Kisah misteri ini sebenarnya terjadi kira-kira dua abad yang lalu. Namun peninggalannya pasti terlihat utuh hingga kini. Peristiwa tersebut adalah fenomena mistis tentang peti mati yang senantiasa bergerak sendiri di sebuah perkuburan keluarga. Pada tahun 1808 keluarga Cisadani, seorang petani yang memiliki banyak budak mengambil alis sebuah makam keluarga Waldron. Thomas Cisadani merupakan tuan tanah yang dikenal kejam pada budak-budaknya. Kuburan yang berisi beberapa anggota keluarga Cisadani kemudian menjadi buah bibir masyarakat. Karena kabarnya peti jenazah yang ada di dalamnya senantiasa berubah posisi. Peti yang pada awalnya diletakkan mendatar terlihat berdiri dengan kepala menghadap ke bawah. Sementara di sekitar area pemakaman tidak terlihat jejak manusia ataupun bekas-bekas dibuka secara paksa. Kejadian seperti ini terus saja terjadi setiap makam dibuka untuk menyimpan jenazah keluarga Cis yang baru meninggal. Untuk menangani hal ini, Lord Combermary, Gubernur Barbados memutuskan untuk mengosongkan makam tersebut untuk menghilangkan isu mengenai arwah penasaran yang muncul. Sejak itu, makam batu tersebut kosong dan tetap dibuka hingga kini. Jalan inspeksi Cikini Habib Ali Kuitang itu menjadi pusat perhatian karena mengeluarkan air secara tiba-tiba. Warga mempercayai, konon, air yang keluar dari sekitar makam tersebut membawa berkah. Apalagi setelah dilakukan uji laboratorium, dipastikan bahwa air yang keluar dari bawah makam batu hitam bukanlah kebocoran pipapa. Diduga air tersebut adalah sumber air yang letaknya dekat dengan permukaan air tanah. Awalnya makam ini akan dibongkar karena di wilayah tersebut akan dibangun apartemen. Namun mendadak muncul sumber air yang membuat ratusan warga berkendatangan, lalu berbondong-bondong menampung air yang diakini membawa berkah bagi ini di depan mereka. Sebagian lagi yakin, konon, air ini bisa menyembuhkan bermagai penyakit. Fenomenal kuburan menangis membuat heboh pada awal tahun 2011 lalu. Tangisan yang konon dipercaya berasal dari sebuah makam di TPU perumpung jati negara Jakarta Timur, langsung menyedot perhatian masyarakat. Makam yang kabarnya mengeluarkan suara tangis adalah makam milik Densitri yang dikedulikan pada tanggal 18 Februari 2011. Kontas saja isu tersebut segera merebak dan membuat warga berdatangan ke lokasi manang. Bukan hanya warga sekitar, banyak orang datang dari jauh demi menyaksikan fenomena makam menangis ini secara langsung. Bahkan karena penasaran, beberapa pengunjung terlihat melepalkan telinganya ke makam. Fenomena aneh juga terjadi di sebuah pemakaman di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yang kabarnya mengeluarkan teteh sandara dan berbau amis. Kuburan tersebut adalah makam seorang ibu bernama Rohani. Menurut penjaga makam, semasa hidup Rohani bekerja sebagai orang yang meminjamkan uang atau rentenir. Entah kebetulan atau tidak, makam wanita yang dikenal santung semasa hidupnya ini, konon, mengeluarkan bau amis. Sontak, isu tersebut segera membuat gempar warga yang kemudian berpiliun datang ke makam tersebut. Meski banyak warga meyakini bahwa cairan yang keluar dari dalam makam adalah darah, tapi beberapa pihak menyaksikan dan percaya bahwa cairan tersebut adalah minyak alami tepuk. Karena wajar, bila jasad telah dikumpulkan ke wargan minyak dari kebunnya dan berbau amis. Apalagi, jasad rohani yang memang bertumbuk-tumbuk. Selanjutnya adalah jenazah yang masih utuh meskipun telah dikuburkan selama 26 tahun. Kejadian yang mengemparkan warga Tangerang ini bermula ketika sanak keluarga Kiai Haji Abdullah berencana untuk memindahkan makam sang Kiai yang telah meninggal 26 tahun sebelumnya. Hal ini terpaksa dilakukan terkait dengan pelebaran jalan benda Batu Ceper Tangerang. Namun saat dilakukan pengalian, semua orang tertujud tak kalah mendapati jasad Kiai Abdullah ternyata pasti utuh. Begitu juga dengan kain kapan serta kayu penutup jenazahnya. Tak ada tanda-tanda bekas di gitar rayap atau binatang panah pada jenazah tersebut. Kerabat menjelaskan bahwa keadaan jenazah tak berubah sedikit pun. Akhir saja tubuhnya tampak kisut serta rambutnya membutih. Tak hanya itu saja, jenazah juga mengeluarkan aroma wangi yang semerbak. Akhirnya jenazah Kiai Abdullah dimakamkan di depan pengarangan rumah salah satu kerabatnya yang hanya berjarak 15 meter dari lokasi pemakaman sebelumnya. Terima kasih telah menonton!